Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 8. Pagi hari ini aku sudah sarapan, sekarang masih kenyang, sahut Yap Jinio. Contoh ya Chiang Bun, boleh kau pergi saja, kami takkan cabut nyawamu jika demikian, Yap. Yap Jinio, harap kembalikan puteraku itu, biar ku carikan 3-4 anak lain untukmu. Sungguh aku terima kasih tak terhingga, EHM, baik juga seru Yap Jinio dengan berseri-seri. Pergilah kau carikan 8 anak yang lain. Kami berjumlah 4 orang, masing-masing membopong 2, cukup untuk makananku selama 8 hari. Nah, lo si, boleh kau lepaskan dia segera intiongho kenduran jari cakarnya melepaskan Cho Chu Bo? Dengan menahan sakit, Cho Chu Bo berbangkit, lalu memberi hormat kepada Yap Jinio sambil lulur tangan hendak terima kembali puteranya. Eh, sebagai tokoh kalangan kangung, kenapa Cho Tai Chiang Bun tidak kenal aturan ujari Yap Jinio dengan tertawa? Tanpa ditukar 8 orang anak, masakah demikian gampang ku serahkan kembali puteramu melihat puteranya berada dalam rangkulan wanita itu, Walaupun dalam hati sebenarnya seribu kali tidak kera, tapi apadah ya, kepandayan sendiri jauh di bawah orang, terpaksa Cho Chu Bo menggut dan menjawab, Baiklah, biar ku pergi mencarikan 8 anak yang putih gemuk untukmu, harap engkau menjaga baik-baik anakku, Yap Jinio mau tak mau menggubrisnya lagi, Kembali ia bernyanyi-nyanyi kecil menimang anak dalam pangkuannya itu. San San anakku yang baik, sebentar ayah akan datang lagi untuk membawamu pulang ke rumah seru Chu Bo kemudian. Cho San San menangis keras-keras minta ikut seng ayah dan meronta-ronta di pangkuan Yap Jinio. Dengan rasa berat Cho Chu Bo pandang beberapa kali pada seng putra, sambil memegangi luka di pundak, segera ia putar tubuh hendak berangkat. Apalah yang terjadi itu dapat diikuti Bo Kwan Jing. Ia pikir, Cho Chu Bo tentu akan memerintahkan anak muridnya pergi menculik anak kecil keluarga petani di sekitar Bu Liang San untuk menukar putranya sendiri, Hal itu dapat dikatakan demi cinta kasih ayah pada anaknya, soalnya terpaksa. Tapi betapapun juga adalah terlalu egoist, terlalu mementingkan diri sendiri, Sebaliknya delapan anak keluarga orang lain yang tak berdosa akan menjadi korban. Tanpa pikir lagi, segera ia melompat keluar dan mengadang di depan Cho Chu Bo, Bentaknya, orang si Cho, kau kenal malu tidak? Hendak merebut anak orang lain untuk menukar jiwa putramu sendiri? Apakah kau masih ada muka buat menjadi ketua suatu aliran perselatan? Pertanyaan Nona memang tepat, sahut Cho Chu Bo dengan kepala menunduk. Cho Chu Bo selanjutnya tiada muka buat tancap kaki di kalangan bulim lagi, Segera aku akan simpan pedang dan cuci tangan mengasingkan diri, Aku melarang kau turun gunung bentak Wan Jing pula dengan pedang terhunus. Pada saat itulah, sekonyong-konyong dari jauh berkumandang suara suitan orang yang nyaring. Dengan dirang lem Hei Gok Sin dan Inti Yong Ho berseru, itu dia, Lotoa sudah datang berbareng kedua orang terus melompat pergi sambil bersuit sahut menyahut ke arah datangnya suara nyaring tadi, Hanya sekejap saja keduanya sudah menghilang di balik batu karang sana. Sebaliknya Yap Jinima masih acuh tak acuh sambil menimang-nimang anak di pangkuannya, Bahkan ia melirik sekejap kepada Bok Wan Jing, Lalu katanya dengan tertawa, Nona Bok, ternyata kau masih mempunyai jiwa kesatria pula, Kontan Wan Jing mengirit ketika sinar matanya kebentrok dengan pandangan Yap Jinio yang tajam itu, Cepat ia tenangkan diri sambil genggam pedangnya kencang-kencang. Dengan tersenyum Yap Jinimao berkata pula, Sepasang matamu ini sungguh sangat jeli, aku ingin sekali bisa bertukar denganmu. Kemarilah, boleh kau cungkil dulu kedua biji matanya itu ucapan terakhir itu ditujukan kepada Chou Chou Bok. Sebenarnya Chou Chou Bok tidak bermaksud memusuhi Bok Wan Jing, Tapi putra sendiri berada di bawah cengkeraman orang, terpaksa ia menurut perintah. Begitu pedang bergerak. Segera ia membentak, Nona Bok, lebih baik kau turut pada perintah Yap Jinio saja, Supaya tidak lebih banyak menderita siksaan, Sambil berkata, segera ia menusuk. Manusia hina dan perat Bok Wan Jing sambil menangkis. Terang, kedua pedang saling beradu, Tapi ujung pedang si gadis tahu-tahu menyelonong ke bahu musuh. Tipu serangan ini sebenarnya hanya pura-pura belaka, Maka sesudah tiga jurus, ia sengaja geser tubuh sedikit. Sekonyong-konyong tiga panah berbisa dibidikan ke belakang mengarah Yap Jinio. Serangan itu sangat keji dan di luar dugaan, Bok Wan Jing berharap dapat mengenai sasarannya dalam keadaan musuh tidak berjaga-jaga. Jangan melukai putraku demikian, Chou Chou Bok menjerit khawatir. Di luar dugaan, walaupun meluncurnya ketiga panah itu cepat luar biasa, Tapi hanya sekali Yap Jinio kebas lengan bajunya, Semua panah itu sudah disampuk jatuh ke samping. Berbareng itu sekenanya ia copot sebelah sepatu kecil yang dipakai Chou San San, Terus ditimpukan ke punggung Bok Wan Jing. Mendengar sambaran angin dari belakang, cepat Bok Wan Jing putar pedangnya menangkis ke belakang, Namun biarpun menyerempet batang pedang, Sepatu kecil itu tetap meluncur ke depan, Plak, tepat pinggang Bok Wan Jing tertimpu. Ternyata Yap Jinio telah memakai daya efek dalam sambitannya. Dalam keadaan sudah terluka, Cepat Bok Wan Jing mengerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Sementara itu sepatu kedua sudah disambitkan lagi oleh Yap Jinio, Sekali ini dengan tepat mengenai punggung Bok Wan Jing. Pandangan Wan Jing menjadi gelap, Tak tertahan lagi ia jatuh terkulai ke tanah. Kesempatan itu segera digunakan Chou Chou Bok, Ujung pedangnya mengancam di dada si gadis, Sedang tangan lain diulur hendak mencolok biji mati Bok Wan Jing. Dalam keadaan tak berdaya, Wan Jing hanya menjerit tertahan sekali, Oh, Tuan Long sekonyong-konyong ia menubruk maju memapak ujung pedang lawan. Nyata ia sudah bertekad daripada menderita siksan dicukil matanya, Lebih baik mati di ujung pedang saja. Syukurlah pada saat itu juga sekonyong-konyong menyambar tiba sinar kilat, Tau-tau pedang yang dipegang Chou Chou Bok itu mencelat ke udara, Begitu hebat daya pental itu sampai ketua buli yang kiam itu ikut sempoyongan ke belakang dan hampir-hampir terjungkal. Keruan ketiga orang di atas puncak itu kaget semua. Berbareng mereka berpaling ke arah pedang yang mencelat ke atas itu. Kiranya pedang itu terlilit oleh seutas tali pancing ikan yang panjang, Ujung tali pancing itu adalah sebatang galah bambu, Pemegangnya adalah seorang nelayan yang memakai caping dan bermantel iju. Usia nelayan itu kira-kira 30 tahun, gagah berwibawa dan sedang tertawa dingin. Segera Yap Jinio dapat mengenalnya sebagai orang yang tempoh hari bertempur dengan Inti Ongho, Ilmu silatnya tidak lemah, tapi kalau dibanding dirinya masih selisih setingkat, Maka ia tidak perlu takut. Cuma tak diketahuinya, apakah seorang kawannya yang lain ikut datang atau tidak. Ketika ia melirik, benar juga segera tertampak seorang laki-laki berbaju pendek dan bersepatu rumput sudah berdiri di sebelah kiri sana. Pada pinggang laki-laki ini terikat seutas tali. Rumput yang kasar, di tengah tali itu terselip sebatang kapak pendek. Sedang Yap Jinio mahendak buka suara, tiba-tiba terdengar pula ada suara keresek perlahan di belakangnya. Cepat ia berpaling. Maka tertampaklah di sana-sini masing-masing juga sudah berdiri pula seorang. Yang di sisi sana berdandan sebagai sastrawan, tangan kanan membawa kipas lempit, tangan kiri menggenggam segulung buku. Dan yang berdiri di sebelah sini adalah seorang laki-laki berkaki telanjang, alisnya tebal, matanya besar, pundaknya memanggul cangkul garuk bergigi lima. Keempat orang terbagi pada empat jurusan hingga berbentuk mengepung. Diam-diam Yap Jinio pikir, jika ilmu silat keempat orang ini setara, seorang diri mungkin aku tak sanggup melawan mereka. Baiknya Lotoa berada di sekitar sini, kalau mendengar suaraku, tentu segera datang. Biarlah orang-orang ini kubereskan dahulu, agar kelak kalau menyerbu istana Taili bisa banyak menghemat tenaga. Tapi sebelum ia berteriak, tiba-tiba terdengar Chou Chou Bok berseru, eh, keempat tokoh Hai Jiao Kengdok dari istana telah datang semua, terimalah hormatku Chou Chou Bok dari buliang tiam ini sembari berkata ia terus memberi hormat kepada keempat laki-laki itu. Hanya si sastrawan tadi yang membalas hormat dengan sopan, sedang ketiga laki-laki lainnya hanya diam saja tak menggubris. Tiba-tiba si nelayan tertawa dingin sambil menggoyang-goyangkan alat pancingnya hingga pedang Chou Chou Bok yang masih terlilip tali pancing itu berkilat-kilat oleh sinar seng surya, lalu ejeknya, huh, buliang kiamkan juga suatu aliran perselatan terkemuka di negeri Taili ini, sungguh tidak nyana. Bahwa Chiang Bun Jinnya justru adalah seorang yang begini rendah memalukan. Bagaimana dengan Toan Kong Chu? Di mana dia dalam keadaan putus asa dan sudah bertekad untuk mati, kini tiba-tiba datang penolong, tentu saja Bok Wan Jing sangat girang, kini mendengar pula orang menanyakan Toan Kong Chu, keruan ia tambah menaruh perhatian. Maka terdengarlah jawaban Chou Chou Bok, Toan Kong Chu. Ya, beberapa hari yang lalu memang pernah kuliah Toan Kong Chu, dia, dia berada bersama dengan, dengan nona ini, segera pandangan si nelayan beralih kepada Bok Wan Jing dengan penuh tanda tanya. Maka kata Wan Jing, tadinya Toan Kong Chu berada di atas puncak karang sana, tapi selama beberapa hari ini ia menghilang, mati hidupnya tidak diketahui, nelayan itu mengamat-amatinya sejenak, lalu membentak, jadi engkau inilah yang yok jeh Bok Wan Jing yang terkenal jahat itu? Di manakah Kong Chu ya kami? Lekas katakan semula sebenarnya Bok Wan Jing rada suka pada si nelayan karena kata-katanya yang sangat memerhatikan dirinya Toan Qi. Tapi kini mendadak dirinya dibentak dan ditanya seperti pesakitan, seakan-akan dirinya dituduh membuat celaka Toan Qi. Dasar watak Bok Wan Jing memang juga angkuh, mana ia sudi dihina seperti itu. Kontannya balas tertawa dingin dan menjawab, Siapakah kau? Berani kau tanya aku dengan sikap demikian nelayan itu menjadi gusar, katanya, kau malang melintang di wilayah Tai Li, membunuh orang dengan semena mena. Memang sudah lama kami ingin mencari kau. Sekarang kebetulan bisa bertemu di es ini, jika kau mengaku terus terang. Di mana beradanya Toan Kong Chu, urusan dapat diakhiri dengan mudah, kalau tidak, hektometer, hektometer Toan Qi sudah dibinasakan oleh kawan perempuan itu, seruan Jing tiba-tiba sambil menuding Yap Jin Yo, lalu menyambung, orang itu katanya bernama Kiong Hiong ke Koin Tiong Ho, tubuhnya tinggi kurus bagai galah bambu, nelayan itu sangat terkejut, bentaknya memotong, apa benar katamu ini? Benar-benar orang itu yang membunuh Toan Kong Chu di antara keempat laki-laki itu, si petani yang membawa pacul garuk itu berwatak paling berangasan. Demi mendengar Toan Qi sudah mati, seketika ia menangis keras-keras, serunya, Toan Kong Chu, biarlah ku balaskan sakit hatimu berbareng garuknya terus menyambar kepala Yap Jin Yo. Namun sekali mengegos Yap Jin Yo dapat menghindar, tanyanya dengan tertawa, apa engkau ini Tiam Jong San Long di antara Hai Jiao Keng Dok itu benar? Rasakan dulu garukul ini sahut petani itu sambil menyelampang pula dengan senjatanya yang khas itu. Beberapa hari yang lalu Yap Jin Yo pernah menyaksikan si nelayan dan si tukang kayu menempurin Tiong Ho, kini berhadapan sendiri dengan Tiam Jong San Long atau si petani dari pegunungan Tiam Jong, nyata memang sangat hebat kedua kali serangan tadi. Mendadak Yap Jin Yo mau tertawa terkekeh-kekeh. Tapi hanya beberapa kali tertawa, tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi menangis sambil sesambatan, Aduh, Hai Jiao Keng Dok keempat anakku dari negeri Taili, kalian telah mati semua dalam usia pendek, sungguh ibumu ini sedih tak terhingga. Oh, anak-anakku, tunggulah ibumu Yap Jin Yo ini di akhirat. Padahal tokoh Hai Jiao Keng Dok atau si nelayan, si tukang kayu, si petani dan si sastrawan, semuanya berusia setaraf dengan Yap Jin Yo. Tapi kini ia sendiri menyebut sebagai ibu mereka, sambil sesambatan, Oh, anak-anakku sayang dan sebagainya. Keruan Tiam Jong San Long menjadi gusar, ia mainkan pacul garuknya terlebih kencang hingga berwujud segulung tabut putih yang mengurung rapat lawannya. Namun Yap Jin Yo tidak balas menyerang, ia tetap peluk Co San San sambil berkelit kian kemari, betapapun kencang Tiam Jong San Long memutar garuknya, tetap tak bisa menyembolu ujung baju lawannya. Sebaliknya ratap tangis Yap Jin Yo masih tetap berkumandang dengan sedih memilukan, suaranya makin lama makin keras. Tiba-tiba hati Bok Wan Jing tergerak, serunya segera, Hi, dia sedang memanggil kawan-kawannya. Kalau Tian Hi Suok, empat duljana di dunia, datang semua, mungkin kalian tak sanggup melawannya, pada saat itulah, sekonyong-konyong dari balik gunung sana berkumandang suara seruling yang nyaring merdu hingga suara tangis Yap Jin Yo yang memilukan itu terpengaruh seakan-akan paduan suara dari dua nada yang tinggi dan rendah. Diam-diam Bok Wan Jing terkejut, Jangan-jangan orang jahat nomor satu di jagad ini sudah datang sekarang, dalam pada itu si tukang kayu sudah cabut kapak pendek dari pinggangnya terus mementak. Bu Oke Pocok Ye Ap Jin Yo memang tidak bernama kosong, biarlah aku Jason Hek, si tukang pencari kayu, belajar kenal dengan kepandayanmu, habis berkata, segera ia membuka serangan dengan cepat. Ternyata ilmu kepandayan si tukang kayu itu adalah buangkinco cia capek poh atau delapan belas jurus ilmu permainan kapak. Pembabat akar, ia mengapak kesini dan kesana, yang diincar selalu bagian bawah musuh. Hah, bocah ini hanya mengganggu saja. Ini, boleh kau bacok mati dia ujar Yap Jin Yo dengan tertawa sambil sodorkan co-san-san ke arah kapak. Keruan Jason Hek terkejut, lekas ia tarik kembali senjatanya. Tak terduga, sedikit kayal itulah ia sendiri harus telan pil pahit, mendadak Yap Jin Yo mengayun kakinya mendepak hingga tepat kena pundaknya. Syukur perawakan Jason Hek kekar kuat, hingga depakan itu hanya membuatnya terhuyung-huyung dan tidak sampai terluka. Dan dengan memperalat anak itu sebagai tameng, Tiam Jong San Long dan Jason Hek menjadi rada repot, pada waktu menyerang mereka menjadi ragu-ragu. Apalagi dari samping co-cubok bergembar-gembor, awasan aku. Jangan melukai anakku sedang pertarungan itu berlangsung dengan sengit, terdengar suara seruling tadi semakin mendekat. Dari balik karang sana muncul seorang laki-laki berjubah longgar dan bertali pinggang kendur. Kedua tangan memegang sebuah seruling kemala sedang ditiup dengan asiknya. Bok Wan Jing melihat orang ini berjenggot cabang tiga, mukanya tampan, kulit badannya putih bagai salju, jari-jarinya yang memegang seruling itu tampak sama putihnya dengan kulit mukanya. Menampak datangnya orang itu, dengan langkah cepat si sastrawan tadi terus mendekati dan bisik-bisik berbicara dengan dia dengan sangat hormat. Tapi orang itu masih terus meniup serulingnya, hanya sinar matanya yang tampak mengerling ke arah Bok Wan Jing. Kiranya orang ini adalah segolongan dengan keempat tokoh Hai Jiao Kengdok ini, demikian Bok Wan Jing membatin. Dalam pada itu, sambil masih meniup seruling, perlahan orang itu lantas mendekat tiap jini mau bertiga yang masih bertempur dengan seru itu. Meski si tukang kayu ayun kapaknya begitu keras dan tiam jongsan long putar garuknya begitu kencang, namun orang itu seakan-akan tidak melihatnya saja, mendadak suara serulingnya meninggi keras hingga anak pelingah semua orang serasa peka. Dan sekali jari-jari orang itu menutup rapat lubang-lubang serulingnya dan meniupnya dengan keras, tahu-tahu dari ujung seruling menyembur keluar serangkum angin tajam ke muka Yap Jinyo. Dalam kagetnya, Yap Jinyo cepat menghindar, namun pada saat lain, ujung seruling lawan tahu-tahu sudah mengancam tenggorokannya. Dua kali serangan itu dilakukan dengan kecepatan dan kegesitan yang mengejutkan, biarpun Yap Jinyo dapat berkelit dengan cepat, tidak urung ia merasa kerepotan juga. Dalam seribu kerepotannya itu, ia paksakan diri mendoyong badan bagian atas ke belakang untuk menghindari tutukan seruling yang mengancam tenggorokan itu. Tak tersangka, mendadak koan baw hek atau si jubah longgar itu, menggunakan tenaga dalam dengan seruling menimpuk ke ulu hati Yap Jinyo yang sedang mendoyong itu. Dalam keadaan demikian, Yap Jinyo mau tidak berani semibrono lagi, segera ia lemparkan co-san-san ke tanah dan ulur tangan hendak merampas seruling orang. Namun sekali koan baw hek ke bas lengan bajunya yang longgar itu, anak itu kena digulung olehnya, katanya, serahkan sini sambil berkata, ia pun angsurkan tangan kirinya. Saat itu tepat Yap Jinyo baru saja dapat memegang seruling yang diluncurkan pemiliknya, seketika ia merasa, seruling itu panas seperti dibakar, hal ini benar-benar di luar dugaan Yap Jinyo, pikirnya, jangan-jangan seruling ini dipoles racun maka cepat ia lepas tangan dan tak jadi merampasnya. Dalam pada itu tangan kiri koan bawah hek yang terulur tadi tepat dapat merebut kembali serulingnya, sekalian ia terus sodokan senjata itu ke bau Yap Jinyo, berbareng lengan bajunya yang menggulung co-san-san itu dikipratkan hingga bocah itu terlempar ke arah Co-Cubok. Dengan tersipu-sipu cepat Co-Cubok menangkap putranya itu. Dua gerakan koan bawah hek merebut anak dan menyerang musuh itu dilakukannya dengan cepat dan sewajarnya tanpa dipaksakan, gayanya indah, sasarannya jitu, sampai Bok Wan Jing pun ternganga saking kagumnya. Yap Jinyo sendiri, ketika orang menangkap kembali serulingnya tadi, sekilas dapat melihat telapak tengah koan bawah hek itu merah membara, ia menjadi kaget, jangan-jangan dia sudah berhasil meyakinkan Co-Cubok Jinyo, tangan pasir merah, yang sudah lama hilang di kalangan buling itu. Jika demikian, terang di atas serulingnya bukannya dipoles dengan racun, tapi adalah tenaga dalamnya yang lihai itu telah membakar serulingnya hingga panasnya mirip habis dikeluarkan dari tungku, maka cepat ia mundur beberapa tindak, lalu katanya dengan tertawa, wah, ilmu silat saudara sungguh hebat. Tidak nyana bahwa di wilayah Tayili ini masih ada tokoh lihai begini. Numpang tanya siapakah namamu yang terhormat si Jubah Longgar hanya tersenyum saja, sahutnya, atas kunjungan Jinima ke wilayah kami ini, harap maaf kami tidak menyambut sebelumnya. Biarpun negeri Tayili ini hanya negeri kecil dan rakyatnya miskin, tapi sepantasnya memenuhi juga sekadar kewajiban sebagai cuan rumah. Dalam pada itu Chou Chou Bok yang sudah mendapatkan kembali putranya dengan selamat, dalam gerang dan herannya itu, tiba-tiba teringat seseorang olehnya, pikirnya, dilihat dari wajahnya, orang ini memang mirip benar dengan tokoh yang sering dibuat cerita itu, tapi beliau mengapa bisa berkecimpung di kalangan Kango lagi namun begitu, tak tertahan juga rasa ingin tahunya, segera ia tanya, apakah cuan ini adalah, adalah kohou ya si Jubah Longgar itu tidak menjawab benar atau tidak, tapi lantas berkata kepada Yap Jinio, dimanakah Toan Kongchuk kami, bagaimana keadaannya, harap suka memberitahu aku tidak tahu, sahut Jinio dengan tertawa dingin. Andaikan tahu juga takkan ku katakan, habis itu, sekonyong-konyong ia melayang turun ke bawah gunung. Nanti dulu seru si Jubah Longgar terus mengudak. Tapi mendadak pandangannya menjadi silau, tahu-tahu senjata rahasia musuh bagai hujan menghambur ke arahnya. Cepat ia putar serulingnya, sebagian senjata gelap itu dapat dihindari, sebagian lagi kena dipukul jatuh dengan seruling. Namun tangannya terasa pegal juga terbentur oleh sambitan senjata gelap yang kuat itu, diam-diam ia membatin, sungguh hebat perempuan ini, sementara itu Yap Jinio sudah sempat melayang pergi bagai hantu cepatnya, untuk mengejarnya terang tak keburu lagi. Ketika senjata gelap tadi ditegasi, ternyata terdiri dari macam-macam bentuk mainan. Sedera Kuan Bauhek teringat, ya, barang-barang ini tentu diperolehnya dari anak-anak yang menjadi korbannya. Penyakit ini kalau tak dibasni, entah betapa banyak anak kecil di negeri Taili ini akan dicelakai pula di sebelah sana, si nelayan lantas sayun pancingnya hingga pedang yang terlilit oleh tali pancingnya mendadak mencelat. Ke arah Chou Chou Bok dengan gagang pedang di depan. Dengan gugup, cepat Chou Chou Bok menangkap pedangnya sendiri itu dengan wajah merah malu. Lalu nelayan itu berpaling kepada Bok Wan Jing dan mementaknya dengan dengis, sebenarnya bagaimana keadaan Toan Kong Chu? Apa benar telah dicelakai oleh Entiong walaupun dalam hati Bok Wan Jing rada mendongkol karena dibentak, tapi pikirnya, ilmu silat orang-orang ini sangat tinggi, tampaknya mereka adalah kawannya Toan Long. Biarlah ku katakan apa yang sebenarnya kepada mereka agar bersama-sama mereka bisa mencarinya ke sekitar jurang sana, tapi sebelum ia buka suara, tiba-tiba di bawah gunung sana ada suara teriakan seorang, Bokoh Nio. Bokoh Nio, apakah engkau berada di sini? Lam Hei Gok Sin, aku sudah datang, jangan engkau bikin susah Bokoh Nio mendengar suara itu, Ko An Bao Hek dan kawan-kawannya itu tampak kegirangan luar biasa. Berbareng mereka berkata, itulah Kong Chu ya memang benar itulah suara Toan Ki. Dengan susah payah Bok Wan Jing telah menanti tujuh hari tujuh malam, kini mendadak mendengar suara orang yang diharapkan itu, saking girang dan kejutnya, sekonyong-konyong pandangannya terasa gelap terus jatuh pingsan. Dalam keadaan sadar tak sadar, ia dengar ada suara orang menyebut namanya, Bokoh Nio. Aku sudah berada di sini, lekas engkau siuman perlahan Bok Wan Jing siuman kembali, ia merasa dirinya berada di dalam pelukan orang, seketika ia ingin melompat bangun, tapi lantas teringat olehnya, ah, ini Toan Long yang memeluk aku. Dengan rasa manis madu bercampur masam getir, perlahan ia membuka matanya, segera tertampak sepasang metu jeli yang berkilau-kilau sedang memandang padanya, siapa lagi dia kalau bukan Toan Ki. Hura, akhirnya engkau siuman juga demikian Toan Ki berseru girang. Sementara itu Bok Wan Jing tak dapat lagi menahan air matanya yang bertucuran bagai hujan. Mendadak ia baliki tangannya, klok, kontan ia persente Oan Ki sekali tamparan. Meski ia menggampar Toan Ki sekali, tapi badannya masih tetap berada dalam pangkuan pemuda itu, seketika ia pun tiada tenaga untuk melompat bangun. Sejenak Toan Ki melongo sambil merabah-rabah pipi yang ditampar itu, kemudian katanya dengan tertawa, kenapa engkau selalu suka memugul orang? Sungguh tiada nona sewenang-wenang seperti engkau ini habis ini, mendadak wajahnya berubah muram dan tanya, di manakah lam hei goksin? Kenapa dia tidak menunggu kudis ini orang sudah menunggu selama tujuh hari tujuh malam, apa masih belum cukup sahut Wan Jing? Dia sudah pergi sekarang seketika Ato An Ki berubah girang, serunya, bagus, bagus. Aku justru khawatir setengah mati. Bila dia paksa aku mengangkat guru padanya, kan runyam dan kalau engkau tidak suka menjadi muridnya, kenapa kau datang lagi ke sini tanya Wan Jing? Eh, lalu bagaimana dengan dirimu sahut Toan Ki? Bukankah engkau berada di bawah cengkeramannya? Kalau aku tidak datang kemari, dia tentu akan bikin susah padamu, mana aku tega tinggal diam. Hati Wan Jing terasa bahagia, katanya pula, Hektometer, engkau ini sungguh cahat, ingin sekali kutusuk membinasakanmu. Coba katakan, sebab apa tidak lambat dan tidak telat? Engkau justru datang pada saat sudah mendapat bala bantuan dan musuh sudah pergi, lalu berlagak kesatria hendak menolong aku? Kenapa selama tujuh hari tujuh malam engkau tidak datang mencari kutu An Ki menghela nafas? Sahutnya, sudah tentu engkau tidak tahu bahwa selama itu aku berada di bawah cengkeraman orang dan tak bisa berkutik. Padahal siang dan malam aku selalu merindukan dirimu, sungguh aku khawatir setengah mati. Coba kalau aku bisa melepaskan diri, tentu sejak tadi aku sudah datang. Nona Bok, apakah lu kamu sudah sembuh? Orang jahat itu tidak, tidak menganiaya engkau bukan pernah apa aku dengan engkau. Kenapa masih panggil Nona apa segala terus menerus somel wanjing? Melihat para si gadis yang kemerah-merahan dan semakin menambah kecantikannya, perasaan To'an Ki terguncang hebat. Sesungguhnya selama tujuh hari ini ia memang sangat merindukan gadis itu. Tak tertahan lagi ia merangkul lebih erat dan berkata, Baiklah, wanjing, wanjing. Kupanggil demikian padamu, suka tidak engkau habis itu? Terus saja ia tunduk kepala ke bawah hendak mencium bibir si Nona. Keruan Bok Wanjing kaget, Ia menjerit sekali sambil melompat bangun dengan wajah merah. Serunya, ada orang luar di sini? Mana boleh engkau? Hi, dimanakah orang-orang itu waktu ia perhatikan? Ternyata di sekitar situ sudah tidak kelihatan lagi bayangan Kean Bawo Hek aliasi Jubah Longgar bersama keempat jago hai jauh kengdok itu. Siapakah yang berada di sini? Apakah Lem Hei Gok Sin tanya To'an Ki dengan wajah menampilkan rasa takut pula? Sudah berapa lama engkau berada di sini? Tanya wanjing. Baru saja, belum lama, sahut To'an Ki. Begitu aku naik ke sini lantas kulihat engkau rebah tak sadarkan diri di sini, kecuali itu, tiada lagi bayangan orang lain. Hi, wanjing, marilah kita lekas pergi, jangan-jangan nanti akan tertawan pula oleh Lem Hei Gok Sin yang jahat itu baiklah sahut wanjing. Lalu ia bergumam sendiri, aneh, hanya sekejap saja mengapa sudah menghilang semua saat itulah tiba-tiba dari balik batu karang sana terdengar seorang sedang bersenamdung, lalu muncul seorang yang membawa kipas dan buku, itulah diasi sastrawan dari empat tokoh Hai Jauh Kemdok, Chu Heng Seru Teo An Ki Girang. Cepat sastrawan itu masukkan kitab dan kipasnya ke dalam baju, lalu memburu maju dan menjura kepada To'an Ki sambil berkata dengan Girang, Kong Chu Ya, syukur engkau dalam keadaan selamat, tadi ketika mendengar ucapan nona ini, sungguh kami khawatir tak terhingga dengan ramah To'an Ki membalas hormat orang, sahutnya, jadi kalian sudah bertemu tadi? Ken, kenapa baru sekarang muncul? Sungguh sangat kebetulan kami berempah saudara diperintahkan menjemput Kong Chu Ya pulang dan bukannya bertemu secara kebetulan, ujar si sastrawan. Kong Chu Ya, engkau juga terlalu gegabah, seorang diri merantau Kang O, untunglah kami mencari ke rumah Benggo Tek, lalu menyusul ke buliang San Es ini, selama beberapa hari kami benar-benar teramat khawatir. Banyak juga penderitaan yang kurasakan, ujar To'an Ki tertawa. Paman dan ayah tentu marah-marah bukan sudah tentu, sahut si sastrawan. Cuma pada waktu kami berangkat, kedua junjungan sudah reda marahnya dan sebaliknya merasa khawatir atas diri Kong Chu Ya, kemudian siantan HOU juga mendapat berita kedatangan Sutai Okejin ke Taiili sini, beliau khawatir kalau Kong Chu Ya dipergoki mereka, maka beliau sendiri pun ikut datang mencari engkau, Sutai Okejin apa? Jadi kau syok-syok juga ikut datang mencariku? Ah, aku jadi tak enak, dimanakah beliau sekarang barusan kami berada di sini semua, sahut si sastrawan. Kohoya telah berhasil mengusir seorang wanita jahat, dan ketika mendengar suara datangnya Kong Chu Ya, mereka merasa lega dan suruh aku menunggu engkau di sini, sedang mereka pergi menguber si wanita jahat itu. Kong Chu Ya, marilah sekarang juga kita pulang ke istana agar tidak dibuat beban pikiran lebih lama oleh kedua tuan besar, kiranya sejak tadi engkau sudah berada di sini, ujar Toan Kikiku. Teringat olehnya apa yang dia bicarakan dengan Bok Wan Jin yang meresap tadi, semua itu tentu telah didengar juga oleh sastrawan ini, tak tertahan lagi wajahnya menjadi merah jengah. Tadi aku lagi asyik membaca syair indah gubahan Ong Ji Yang Lin yang penuh semangat itu, di luar dugaan Kong Chu Ya sudah lama berada di sini, demikian kata si sastrawan dengan maksud menghilangkan rasa malu Toan Kik. Maka dengan masih rada kikuk Toan Kik berpaling kepada Bok Wan Jing dan berkata, Bok, Bokoh Nio, ini adalah Chutan Sin, Chusiko, dia adalah kawanku yang paling karib, segera Chutan Sin melangkah maju dan memberi hormat kepada si Nona, katanya, terimalah hormat Chutan Sin, Nona. Dengan ramah Wan Jing membalas hormat, ia menjadi senang melihat orang begitu merendah padanya, sahutnya, Chusiko, engkau sungguh sangat ramah, tidak seperti kawan-kawanmu tadi yang kasar dan bengis itu, Chutan Sin tertawa, katanya, ketiga saudaraku itu tentu khawatir karena mendengar berita buruk atas diri Kong Chu Ya, maka ucapannya rada kurang sopan, harap Nona suka memaafkan, dalam hati Chutan Sin heran juga, kejahatan Hiang Yuk Jeh paling akhir ini sering didengar olehnya, tak terduga olehnya bahwa tokoh itu ternyata seorang gadis sedemikian cantiknya. Ia menjadi khawatir atas Kong Chu Ya yang masih muda dan belum berpengalaman itu akan tenggelam dalam pengaruh kecantikan si Nona hingga akhirnya merusak nama baik sendiri. Chutan Sin adalah seorang yang liai, biarpun diam-diam ia sudah waspada kepada Bok Wan Jing, tapi lahirnya ia tidak mengunjuk sesuatu tanda, bahkan dengan tertawa ia berkata, kedua tuan besar sangat mengkhawatirkan diri Kong Chu Ya, maka hendaknya Kong Chu Ya lekas pulang saja. Bila Bok Koh Nio juga tiada urusan lain, silakan ikut bertemu ke rumah Kong Chu barang beberapa hari, ia menduga melulu kekuatan sendiri mungkin tak mampu mengatasi Bok Wan Jing, tapi kalau Nona ini juga diajak pulang tentu tuan ki akan merasa senang. Dengan ragu tuan ki menyahut, tapi kira bagaimana aku, aku harus berkata pada paman dan ayah wajah Bok Wan Jing menjadi merah, cepat ia berpaling ke arah lain. Ku dengar bahwa ilmu silat su Tai O Ke Jin itu sangat tinggi, tadi meski siantan HOU dapat mengenyahkan Iye Ap Jin Hio yang jahat itu pun berkat serangan di luar perhitungan musuh. Demi keselamatan Kong Chu Ya, marilah kita lekas berangkat saja, demikian kata Cu Tan Sin pula. Bila ingat betapa buasnya LEM HIK KOK SIN, kembali tuan ki merinding. Ia manggut dan berkata, baiklah, mari kita berangkat. Cu Siko, jika musuh terlalu liai, lebih baik engkau pergi membantu ku syok-syok saja, biar aku pulang sendiri bersama Nona Bok, tidak, sahut Cu Tan Sin. Dengan susah payah akhirnya Kong Chu Ya dapat ku temukan, sepantasnya aku mengawal engkau pulang. Betapa tinggi kepandaya Nona Bok, memang sudah lama juga ku kagumi. Cuma melihat keadaannya, agaknya lukanya masih belum pulih sama sekali, bila di tengah jalan nanti kepergok musuh lagi, tentu akan susah, maka lebih baik Chai He mengawal pulang saja. Sebenarnya tuan ki tidak ingin langsung pulang, tapi sekali sudah diketemukan Cu Tan Sin, untuk mengingat lagi terang tidak gampang. Terpaksa ia menurut dan bertiga lantas turun ke bawah gunung. Dalam hati Bok Wan Jing ingin sekali tanya toan ki kemana perginya selama tujuh hari tujuh malam, cuma Cu Tan Sin berada di samping mereka, untuk bicara rasanya kurang leluasa, terpaksa ia bersabar selisanya. Tan Sin membawa ransum kering, di tengah jalan ia keluarkan dan dibagikan kepada tuan ki dan Wan Jing. Sampai di bawah gunung, tertampaklah di bawah pohon tertambat lima ekor kuda bagus, itulah kuda tunggangan rombongan Jai Sin He. Segera Tan Sin membawakan tiga ekor di antaranya, ia silakan tuan ki dan Wan Jing naik dulu, kemudian ia sendiri mencemplak ke atas kuda yang lain terus mengikut dari belakang. Malamnya mereka bertiga menginap di suatu hotel kecil dan masing-masing mendiam di sebuah kamar. Setelah tutup kamar, Bok Wan Jing duduk termangu-mangu bertopang dagu menghadapi api lilin di atas meja, pikirnya, tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, toan long sudi datang sendiri mencari aku, suatu tanda cintanya yang mendalam padaku. Sebaliknya selama beberapa hari ini dalam hatiku selalu menyumpahi dia berhati palsu segala, nyata aku telah keliru menyalahkan dia. Melihat sikap Cukan Sin yang sangat hormat, agaknya toan long kalau bukan putra keluarga bangsawan, tentu adalah angkatan muda dari tokoh persilatan terkemuka. Seorang nona seperti aku meski sudah bertunangan dengan dia, tapi begini saja aku lantas ikut pulang ke rumahnya, betapapun aku merasa kikuk. Tampaknya ayah dan pamannya juga sangat bengis padanya, bila nanti aku pun dihina olehnya, lantas bagaimana baiknya? Hektometer, paling-paling ku lepaskan panah beracun untuk membunuh mereka semua, hanya toan long seorang yang kubela, selagi berpikir kera bagaimana kelak akan mengganas, tiba-tiba terdengar suara keletakan perlahan dua kali di daun jendela. Cepat bok wan jeng ayun tangannya hingga api lilim tersirap. Maka terdengarlah suara toan kilagi berkata perlahan di luar jendela, akulah, nona bok mendengar pemuda itu tengah malam datang ke kamarnya, hati wan jeng menjadi berdebar-debar, dalam kegelapan ia merasa wajahnya merah membara. Dengan berbisik ia coba tanya, ada urusan apa bukalah jendelamu, biar ku katakan padamu, sahut toan ki. Tidak, aku tak mau buka, ujar si nona. Sungguh aneh, dengan ilmu silatnya yang sangat tinggi itu, biasanya ia tidak gentar pada siapapun juga, tapi kini ia merasa jarihannya kepada seorang pelajari yang lemah, sungguh ia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya. Toan ki heran juga mengapa si gadis tak mau membuka jendela, segera ia membisiki lagi, jika begitu, lekas engkau keluar, kita harus segera berangkat, mendengar itu, cepat wan jeng bertanya lagi, sebab apa cu si ko sedang tidurnya nyak, jangan kita bikin mendusin dia, aku tidak ingin pulang demikian kata toan ki. Wan jeng menjadi dirang, ia memang sedang khawatir kera bagaimana nanti kalau bertemu dengan ayah bunda pemuda itu. Kini diajak minggat, tentu saja ia akur tanpa syarat. Segera ia buka jendela perlahan, lalu melompat keluar. SSST. Perlahan, jangan sampai diketahui cu si ko demikian toan ki mendesis. Kau tunggu di sini, biar ku pergi mengambil kuda, tapi wan jeng lantas menggoyang tangannya, sekali ia rangkul inggang toan ki, ia terus lompat ke atas rumah dan melayang keluar tembok sana. Katanya kemudian, jangan kita naik kuda, suara lari kuda akan mengejutkan cu si ko mu, benar juga, cermat sekali engkau, sahut toan ki dengan tertawa. Maka dengan bergan dengan tangan mereka cepat berjalan ke arah timur. Setelah beberapa li jauhnya tidak terdengar orang mengejar, mereka merasa lega. Kata bok wan jeng, sebab apa engkau tidak suka pulang begitu pulang, tentu paman dan ayah akan menyekap aku dan dilarang keluar lagi, sahut toan ki. Dan untuk bertemu lagi dengan engkau tentu susah. Senang sekali hati bok wan jeng mendengar pernyataan itu, katanya, engkau tidak suka pulang, itulah sangat baik, biarlah mulai sekarang kita merantau, bukankah kita bisa hidup bebas tenteram? Dan sekarang kita harus pergi kemana pertama kita harus menghindari pengejaran susiko, kos yok-sok dan lain-lain, sahut toan ki. Lalu kita menghindari lem hei goksin yang buas itu, benar, kata wan jeng. Paling baik kita menuju ke barat laut, kita memondok dulu di rumah seorang desa untuk menghindari pengejaran, lewat belasan hari kemudian, kalau luka dipundaku semibuh sama sekali, tentu kita takkan khawatir lagi terhadap apapun, segera mereka berdua membelok ke arah barat laut dengan cepat, di tengah jalan mereka tak berani berhenti dan banyak bicara, harapan mereka adalah semakin jauh meninggalkan buli yang san, semakin baik. Sampai fajar meningsing, sudah sepuluh li mereka tempuh. Kata wan jeng, musuhku terlalu banyak, kalau kita berjalan siang hari tentu akan menarik perhatian orang. Lebih baik kita mencari suatu tempat mengasuh, siang hari kita makan tidur dan malam hari meneruskan perjalanan, terhadap urusan-urusan kangong, sedikit pun toan ki tidak paham, maka sahutnya, baiklah, terserah kepada keputusanmu, nanti sehabis kita sarapan, harus kau ceritakan kemana engkau telah pergi selama tujuh hari tujuh malam ini, kata Sinona pula. Tapi kalau kau bohong, Hektometer, awas, berkata sampai di sini, mendadak ia berseru heran sambil menuding ke depan. Ternyata di bawah pohon yang rindang tertambah tiga ekor kuda, di atas sepotong batu besar duduk seorang yang sedang membaca kitab sambil goyang-goyang kepala asik bersyair. Siapa lagi diakalau bukan Cutan Sin. Wah, celaka segera tuan ki tarik tangan si Nona dan diajak lari ke jurusan lain. Namun Wan Jin cukup paham bahwa rencananya melarikan diri semalam tentu sudah didengar semua oleh Cutan Sin. Sastrawan itu menduga tuan ki tak bisa ginkang, tentu larinya takkan cepat, maka setelah tahu arah lari mereka, lalu ia naik kuda mengitari jalan lain untuk mengadang di depan. Maka dengan bekeh nyitkening Wan Jin berkata, tolol, sudah diketahui orang, masakan masih bisa lari lagi terus saja ia mendekati Cutan Sin dan menegur, wah, pagi-pagi buta sudah asik membaca di sini, senang benar tampaknya Tansin manggut-manggut sambil tertawa, katanya kepada tuan ki, Kongcu, coba terkasyair apa yang sedang ku baca lalu ia keraskan suaranya bersenandung sebaik syair. Selesai mendengarkan, segera tuan ki menjawab, bukankah ini bisikan kalbu gubahan gui tern? Tansin tertawa, katanya, pengetahuan Kongcu ya sungguh sangat luas dan dalam, Tansin merasa sangat kagum. Tuan ki dapat memahami maksud syair orang yang mengatakan sebabnya malam buta mau menyusul dan mencarinya, yaitu karena merasa utang budi pada ayah dan pamanmu, maka tidak berani mengecewakan kepercayaan yang kuterima dari beliau-beliau itu. Maka tuan ki menjadi rikuh untuk minggat lagi, segera ia ajak bokwanjing ikut pulang. Entah jalan yang kami tempuh ini benar tidak menuju ke Tahili dengan kikuk bokwanjing, tanya. Toh tiada urusan penting yang lain, ke timur atau ke barat serupa saja, akhirnya juga sampai di Tahili, sahut Tansin. Kalau kemarin ia memberi teoan ki seekor kuda yang paling bagus, adalah sekarang kuda bagus itu ia tunggangi sendiri untuk berjaga-jaga kalau pemuda itu melarikan diri lagi dan dirinya tentu akan sukar menyusulnya. Segera toan ki mencemplak ke atas kuda dan berangkat ke jurusan timur. Khawatir pemuda itu mendongkol padanya, sepanjang jalan Tansin berusaha membuat senang hatinya dengan mengajak bicara tentang syair dan sastra. Saking asyiknya teoan ki dibuai oleh syair, hingga bokwanjing yang berada di sampingnya itu tak terurus. Keruan gadis itu mendongkol, pikirnya, pelajar tolol ini bila sudah asyik bicara tentang syair segala menjadi lupa daratan, tidak lama, sampailah mereka di jalan raya. Kemudian mereka berhenti di suatu kedai di tepi jalan untuk sarapan pagi sekadarnya. Baru selesai mereka pesan makanan, tiba-tiba dari luar melangkah masuk pula seorang yang bertubuh tinggi kurus. Begitu ambil tempat duduk, segera si jangkung itu mengebrak meja sambil membentak, lekas bawakan lima kati arak, tiga kati daging lebus, lekas, cepat mendengar suara orang, tak usah melihat, segera bokwanjing dapat mengenali si jangkung itu pasti intiongho adanya. Syukur ia menghadap ke dalam hingga tidak dilihat oleh tokoh jahat keempat itu. Segera ia gunakan jarinya mencelupai kuah untuk menulis nama intiongho di atas meja. Tan Sin terkejut, segera ia pun menulis di atas meja, lekas berangkat, tak perlu menunggu aku terus saja. Wanjing berbangkit, ia tarik baju toanki dan diajak menuju ke ruangan belakang. Sejak masuk tadi, intiongho lantas duduk menghadap keluar seperti sedang mengintai orang lewat. Tapi dia sangat Serdik, begitu mendengar ada suara orang bergerak di belakangnya, ia lantas menoleh dan masih keburu melihat bayangan bokwanjing menghilang di balik pintu, segera ia membentak, siapa itu? Berhenti berbareng ia terus berbangkit dan memburu ke belakang. Saat itu Cu Tan Sin sedang memegangi semangkuk bakmi kuah panas, ia sengaja menjerit keras sekali seakan-akan orang kaget, semangkuk bakmi panas itu disiramkan ke muka intiongho. Jarak kedua orang memang sangat dekat, gerakan Cu Tan Sin itu sangat cepat pula, ditambah lagi sama sekali intiongho tak menyangka si sastrawan yang lemah itu mendadak bisa menyerang, pula ruangan kedai itu terlalu sempit untuk menghindar, mendingan juga gintangnya sudah mencapai tingkat ia dataranya, dengan cepat ia masih sempat mengegos sedikit hingga semangkuk bakmi panas itu dapat dihilangkan sebagian, tinggal isi setengah mangkuk yang tetap mengguyur mukanya hingga pandangannya seketika menjadi kabur. Dalam gusarnya segera intiongho mencakar dada Cu Tan Sin dengan niat sekaligus binasakan orang. Tak tersangka, begitu Tan Sin guyurkan bakmi-nya tadi, menyusul ia lantas angkat meja hingga mangkuk piring berhamburan ke arah intiongho. Kerat, kelima jari intiongho yang mencakar itu pun menancap di muka meja. Betapa tinggi ilmu silat intiongho, karena mendadak diserang ia menjadi kalang kabut juga dan kerepotan. Lekas ia kerahkan tenaga dalam untuk melindungi tubuh sendiri hingga mangkuk piring yang berhamburan ke badannya itu semua terpental jatuh dan tak melukainya. Namun begitu, bajunya menjadi basah kuyuk juga oleh siraman kuah bakmi itu. Pada saat lain, terdengarlah derap lari kuda yang ramai di luar kedai, ada dua penunggang kuda telah kabur ke utara. Cepat intiongho mengusap mukanya yang tersiram bakmi tadi, tapi pada saat itu juga sekonyong-konyong angin tajam menyambar pula, suatu benda keras telah menutup ke arah dadanya. Cepat ia tarik napas dalam-dalam hingga dadanya tertarik mundur beberapa senti, berbareng telapak tangan kiri lantas menebas dan dua jari tangan lain dipakai menjepit kipas warang. Ruji kipas milik Cutan Sin itu terbuat dari baja murni dan merupakan senjata ampuh yang diakinkan sejak kecil, ia dapat memainkannya dengan cepat dan sesuka hati. Maka ia menduga dalam keadaan kebuakan terkena siraman bakmi panas tadi, sekali serang dapatlah merobohkan intiongho yang lihai itu. Tak tersangka, bukan saja intiongho dapat menghindar serangan itu dengan baik, bahkan kipasnya hendak dijepit pula. Keruan Tan Sin terkejut, cepat ia tarik kembali kipasnya. Bicara tentang tenaga dalam, Cutan Sin masih kalah setingkat daripada lawannya, tapi kipas adalah senjata kesayangannya, maka sekuatnya ia tarik, untung juga tangan intiongho basah oleh kuah bakmi, jarinya menjadi licin hingga kurang kencang jepitannya, maka dapatlah Tan Sin merebut kembali kipasnya itu. Dalam keadaan demikian, mendadak Tan Sin mendapat akal, cepat ia berteriak-teriak, Hai, kawan-kawan yang memakai pancing dan kapak, lekas kalian tutup pintu, si jangkung ini takkan mampu lari lagi. Kiranya Tan Sin pernah mendengar ceritanya Busian Tioto atau si tukang pancing dari Danau Busian, dan Jason Hek, bahwa malam itu mereka pergoki seorang jangkung bagai galah bambu, dengan tenaga mereka berdua barulah sekadar bisa mengalahkan lawan. Sebab itulah sekarang ia. Sengaja main gertak, ia mengembor pura-pura memanggil kawan untuk menakutkan lawan itu. Inti Yong Ho tidak menyangka itu cuma gertakan belaka, ia pikir bisa celaka kalau benar si nelayan dan tukang kayu itu muncul, tentu dirinya sukar untuk meloloskan diri. Ia menjadi gugup dan tidak mau bertempur lebih lama, terus saja ia terjang ke ruangan belakang dan melarikan diri melintasi pagar tembok. Wah, sudah lari, si jangkung sudah lari. Lekas kejar, lekas kejar demikian. Tansin masih berteriak sambil berlari keluar kedai dan mencemplak ke atas kudanya, tapi bukan mengejar si jangkung, melainkan menyusul T.O. Anki berdua. Saat itu T.O. Anki dan Wanjing sudah melarikan kuda mereka beberapa li jauhnya, lalu melambatkan kudanya perlahan. Tidak lama, terdengar derapan kuda yang cepat dari belakang, waktu menoleh, kiranya Cu Tansin sudah menyusul tiba. Mereka hentikan kuda untuk menunggu, setelah dekat, belum lagi mereka sempat tanya kawan itu, sekonyong-konyong Wanjing berseru. Selaka, orang itu mengejar kemari maka tertampaklah sesosok tubuh yang jangkung sedang memburu datang dengan cepat luar biasa, saking tinggi tubuh orang hingga emirip galah bambu dalam permainan jelangkung yang bergontai-gontai sempoyongan ke kanan dan ke kiri. Kejutan Sintak terhingga, sungguh tak terduga olehnya bahwa ginkang si jangkung bisa begini hebat. Cepat ia menyebat beberapa kali bokong kuda tunggangan To'an Ki dan Wanjing, dalam kagetnya, kuda-kuda itu meringkik sekali terus membedal ke depan dengan kencang. Maka hanya sekejap saja Intiong Ho sudah jauh ketinggalan di belakang. Kira-kira beberapa hari lagi, bokong jing mendengar napas kudanya sudah megap-megap, terpaksa ia lambatkan larinya, membiarkan binatang itu bernapas. Tapi karena sedikit tayau itu, kembali Intiong Ho menyusul datang. Biarpun kecepatan lari dalam jarak pendek Intiong Ho tidak bisa memadai kuda, tapi tenaga untuk jangka lama ternyata tidak putus, ia masih mampu mengejar terus. Cutan Sintau akal menggertaknya tadi sudah diketahui orang, untuk menakut-nakuti pula terang takkan mempan lagi, tampaknya dalam jarak belasan li tentu akan disusul olehnya. Padahal Asael bisa sampai di kota Tai Li, betapapun besarnya urusan tentu tidak perlu takut. Soalnya cuma ketiga ekor kuda mereka yang sudah payah, makin lama makin lambat, keadaan pun makin lama makin gawat. Beberapa li lagi, sekonyong-konyong kuda Toan Ki kesandung hingga pemuda itu terbanting jatuh ke bawah. Syukur Bok Wan Jing dapat bertindak cepat, belum lagi tubuh Toan Ki menempel tanah, tangan si nona sudah sempat menjamret kuduk bajunya terus diangkat ke atas kuda sendiri. Terhadap gadis itu sebenarnya Toan Shin mempunyai kesan jelek, tapi ketika Toan Ki terjungkal dari kudanya, ia sendiri masih ketinggalan di belakang untuk merintangi musuh bila perlu, untuk menolong terang tidak keburu. Syukur gadis itu sempat turun tangan dengan cepat, melihat gerakan Bok Wan Jing yang cekatan itu, mau tak mau ia memuji juga. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong dari belakang angin tajam menyambar, sepotong senjata rahasia menyerang ke arahnya. Cepatan Shin putar kipasnya untuk menangkis, terang, cakar baja Ntiong Ho tersampuk ke samping, tapi senjata aneh itu tidak lantas ditarik kembali oleh Ntiong Ho. Sebaliknya terus menggaruk ke bawah hingga pantat kuda tercakar dan terluka. Saking kesakitan, kuda itu meringkik terus mencongkelang terlebih cepat hingga lagi-lagi Ntiong Ho tertinggal di belakang. Namun demikian, kini To'an Ki dan Wan Jing harus bersatu kuda, sedang kuda Chutan Shin terluka pula, dengan sendirinya mereka sangat khawatir. Hanya To'an Ki yang sama sekali tidak kenal bahaya, ia masih tanya, Wan Jing, apakah orang itu sangat lihai? Dapatkah Chusiko melawan dia tidak? Biarpun aku bersama dia mengeroyoknya juga tak bisa menang, sahut si gadis. Tiba-tiba timbul suatu akal dalam hatinya, katanya pula, Eh, aku dapat pura-pura jatuh dari kuda dan rebah di tanah, nanti kalau dia mendekati aku, dalam keadaan tak tersangka-sangka akan ku lepaskan panah, tentu dapat ku rebohkan dia. Nah, lekas kau larikan kuda sendirian, tak perlu tunggu aku keruan To'an Ki gugup, tanpa pikir sebelah tangannya memeluk leher si gadis dan tangan lain merangkul pinggangnya sambil berkata, jangan, jangan. Aku takkan membiarkan engkau menempuh bahaya itu Han Jing menjadi jengah, omelnya, tolol, kenapa men pegang-pegang? Lekas lepaskan aku. Kalau dilihat Cusiko, macam apa kelakuanmu ini yo? Ya, maaf, jangan engkau marah seru. To'an Ki terkejut sambil melepaskan rangkulannya. Engkau adalah suamiku, masakah pakai minta maaf segala ujar si nona? Tengah bicara, dari jauh tampak Inti Yonghar memburu tiba lagi dengan gayanya yang gentayangan. Sekilas To'an Ki melihat wajah Wan Jing mengunjuk rasa khawatir, seketika timbul rasa kasih sayangnya. Saat itulah tiba-tiba si gadis menjerit tertahan, tertampak Cusiko Tan Sin melompat turun dari kudanya dan sedang memberi tangan menyuruh mereka lari cepat. Lalu ia pentang kipasnya mengadang di tengah jalan hendak menempuri Inti Yongho. Tak terduga maksud tujuan Inti Yongho adalah ingin menawan Bok Wan Jing yang cantik itu. Sekonyong-konyong ia membelok ke pinggir hingga Cusiko Tan Sin dilalui, lalu mengejar terlebih cepat ke arah To'an Ki berdua. Terus menerus Bok Wan Jing mencambuk kudanya agar berlari lebih cepat, mulut binatang itu sudah berbusa, napasnya megap-megap, tapi masih tetap lari mati-matian. Wan Jing, ujar To'an Ki dengan menyesal, coba kalau kuda yang kita tunggangi ini adalah si mawar hitam milikmu itu, jangan harap orang jahat itu mampu menyusul kita, tentu saja, sahut Wan Jing. Dan setelah kuda itu membelok ke suatu bukit, tiba-tiba di depan tampak sebuah jalan lapang lurus, di samping jalan juga tanah datar yang luas tanpa sesuatu tempat yang dapat dibuat sembunyi, hanya di ujung barat jalan sana tampak tertumbuhan rindang menghijau mengelilingi sebuah telaga kecil, di sisi telaga sana tampak menongol sebagian dinding berwarna kuning. Melihat itu, To'an Ki bersorak, hura, lekas kita menuju ke sana, di sana adalah jalan buntu, apa cari mampus menuju ke sana sahut Wan Jing. Turutlah kataku, tentu kita akan selamat. Ujar To'an Ki sambil beda kudanya lebih cepat menuju ke semak tohon yang rindang itu. Sesudah dekat, ketika Bok Wan Jing menegas, ia lihat dinding tembok yang kuning itu kiranya adalah sebuah bangunan kuil, di atas papan kuil itu tertulis Jing Hoa Ko'an, nyata itulah sebuah tu ko'an atau kuil pemeluk agama tu, tau. Hanya sepintas saja Wan Jing memandang kuil itu, dalam hati ia sedang berpikir, si tolol ini ajak lari ke sini, terang menghadapi jalan buntu, bagaimana baiknya sekarang? Ah, biarlah ku sembunyi dulu untuk menyerang Inti Yong Hoa itu dengan panahku, saat itu kuda mereka sudah berlari sampai di depan kuil dan sedang Wan Jing hendak menoleh ke belakang, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa orang terbahak-bahak di belakang, terang itulah Inti Yong Hoa adanya. Tiba-tiba Bok Wan Jing merasa kudanya berhenti serentak sambil menegak dan meringkik keras, hendak melangkah maju setindak lagi juga tak bisa. Dalam keadaan hampir merosot dari pelana kuda, cepat Wan Jing berpaling ke belakang, ia lihat kedua tangan Inti Yong Hoa memegangi ekor kudanya, pantas binatang itu berjing krak dan meringkik sebab ekornya diganduli dari belakang. Tenaga Tiong Hiong Kek O Kek ini sungguh mengejutkan, kuda yang lagi membedal dengan cepat begitu ekornya ditarik lantas tak bisa berkutik sama sekali. Segera terdengar juga To An Ki lagi berteriak-teriak, Ibu, ibu. Lekas kemari, lekas sungguh mendongkol sekali Bok Wan Jing oleh gembar-gembor To An Ki yang lucu seperti anak kecil itu, bentaknya gusar, tutup mulut, Tolol Inti Yong Hoa menjadi geli juga, ia terbahak-bahak dan mengejek, hahaha, biar kau panggil nenek moyangmu juga percuma. Mendadak Bok Wan Jing Ayun tangan kanan ke belakang, sebatang panah terus menyambar ke tenggorokan Inti Yong Hoa. Tapi sedikit mengegos, dapatlah Tiong Hoa hindarkan serangan itu. Dari demi tampak Wan Jing hendak melompat pergi dari pelana kudanya, cepat cakar baja di tangan kiri terus mencengkeram pundak gadis itu. Tapi Bok Wan Jing sangat cerdik dan cekatan, sekonyong-konyong ia merosot ke bawah terus menyelusup ke bawah perut kuda. Dan selagi Tiong Hoa melepaskan ekor kuda yang diganduli tadi dengan maksud hendak melabrak si gadis lebih jauh, Ia menjadi tertegun ketika tiba-tiba dilihatnya dari dalam kudil itu berjalan keluar seorang cukoh, imam wanita, setengah umur dan berparas cantik, wajahnya tersenyum simpul, tangan kanan membawa sebuah kebut pertapaan. Melihat cukoh itu, cepat Toanki berlari mendekatinya. Segera cukoh itu merangkul bahu anak muda itu sambil berkata dengan tertawa, kembali kau bikin onar lagi, ada apa bergembar-gembar melihat cukoh secantik itu sedemikian meslanya terhadap Toanki, bahkan tampak pemuda itu pun gunakan tangan kanan memeluk pinggang si cukoh dengan kegirangan, seketika timbul rasa cemburu Bok Wan Jing, tak terpikir olehnya bahwa musuh masih berada di situ, ia terus menubruk maju, telapak tangan lantas membacok kepala si cukoh sambil membentak. Kau, kau apanya jangan kurang sopan, Wan Jing cepat Toanki berseru. Mendengar pemuda itu membelasi cukoh, rasa dongkol Wan Jing semakin berkobar, bacokannya tadi dilontarkan lebih keras lagi. Tapi dengan tenang cukoh itu angkat kebutnya ke atas, sedikit berputar, tahu-tahu pergelangan tangan Bok Wan Jing terlilit oleh benang kebutnya. Seketika Wan Jing merasa tenaga lilitan kebut itu tidak kepalang kuatnya, tapi lunak pula, sedikit cukoh itu kebas kebutnya, kontan Wan Jing terhuyung-huyung ke samping. Dalam gugup dan kalapnya, Wan Jing terus memaki, engkau adalah krat kehlang, orang beragama, kenapa sedemikian tidak tahu malu semula, ketika tiba-tiba melihat muncul seorang cukoh yang cantik, diam-diam inti Yong Ho sangat girang, pikirnya hari ini aku benar-benar lagi dirundung Dewi Amor, sekali tangkap dua wanita cantik, biar nanti ku gondol pulang semuanya. Tapi kemudian demi menyaksikan kera bagaimana cukoh itu mematahkan serangan Bok Wan Jing dengan mudah. Sebagai seorang jago silat berpengalaman, hanya sejurus itu saja lantas diketahuinya ilmu silat si cukoh sangat hebat. Segera ia mencemplak ke atas kuda Tuan Ki tadi, tapi tidak lantas turun tangan. Terdengar T.O. Koh tadi sedang berkata dengan gusar, kau sembarangan omong apa, nona cilik? Kau, kau sendiri pernah apanya aku, aku istri Tuan Long demikian Wan Jing menjawab. Lekas yang kau melepaskan dia cukoh itu tercengang sejenak, tiba-tiba air mukanya berubah senang berseri-seri, ia jawar kuping Tuan Ki, tanyanya dengan tertawa, apa betul perkataannya dapat dikata betul, boleh dibilang tidak betul pula, sahut Tuan Ki. Cukoh itu cubit sekali pipi pemuda itu sambil mengomel, huh, suruh kau belajar silat tidak mau, tapi lebih suka meniru. Watak ayahmu yang bangor, ya? Hektometer, lihatlah kalau aku tidak hajar kau, lalu ia berpaling mengamat-amati Bok Wan Jing, kemudian katanya, ehm, nona ini juga sangat cantik, cuma terlalu liar, perlu dididik dulu, liar atau tidak peduli apa semprot Wan Jing dengan gusar. Jika engkau tidak lekas lepaskan dia, jangan menyesal bila aku menyerang dengan panah, jika kau suka, boleh kau coba-coba, ujar si Tukoh tertawa. Jangan, Wan Jing demikian Tuan Ki menyela. Kau tahu tidak siapa beliau, namun Bok Wan Jing sudah kadung minum cuka, cemburu, ia tak tahan lagi, begitu ayun tangan, ser-ser, dua panah kecil terus menyambar ke arah si T.O. Koh. Melihat didikan panah berbisa gadis itu, wajah si Tukoh yang tadinya berseri-seri itu seketika berubah hebat. Sekali kebutnya mengebas, setiap benang tarak dari kebut itu seakan-akan bertenaga semberani, kedua panah itu dibungkus oleh bulu kebut. Kau pernah apanya si Ulo Cucin Ang Bian tiba-tiba tokoh itu membentak. Apa itu si Ulo Cucin Ang dan segala? Aku tak pernah dengar sahut Wan Jing. Melihat wajah si Tukoh yang pucat pasti saking marahnya, cepat T.O. An Ki menghiburnya, engkau jangan marah, ibu apa katamu, dia ibu mujerit Wan Jing terkejut oleh ucapan T.O. An Ki itu. Sungguh ia tidak percaya akan tolingannya sendiri. Memang tadi aku sudah memanggil ibu, masakah engkau tidak dengar sahut T.O. An Ki tertawa? Lalu ia berpaling padasi. Cukoh dan berkata, Mak, inilah nona bok Wan Jing, selama beberapa hari ini anak banyak menghadapi bahaya dan kepergok orang jahat, tapi berkat pertolongan nona bok ini, jiwa anak masih selamat sampai sekarang, pada saat itulah tiba-tiba dari sana terdengar seorang lagi berteriak-teriak, Ya U T.O. An Si An Chu, Ya U T.O. An Si An Chu. Engkau harus hati-hati, ini dia satu di antara seoke kiranya yang datang ini adalah C.O. Tan Sin yang ketinggalan di belakang tadi. Sesudah dekat dan melihat wajah si Cukoh rada aneh, ia sangka orang telah dicederai oleh N.Tiong Ho, dengan khawatir segera ia tanya, Ya U T.O. An Si An Chu, apa engkau? Engkau sudah bergebrak dengan dia tiba-tiba In Tiong Ho bergelak tertawa, serunya, dimulai sekarang juga belum terlambat habis berkata, ia terus berdiri di atas pelana kuda. Dasar perawakan In Tiong Ho sudah jangkung, berdiri lagi di atas kuda, keruan mirip tiang bendera menegak. Sekonyong-konyong tubuhnya menduyong ke depan, ia gantol pelana kuda dengan kaki kanan, kedua cakar baja terus menggaruk ke arah si T.O. Koh alias Ya U To An Si An Chu. Cepat Ya U To An Si An Chu mengisar ke sisi kiri kuda, sekali kebutnya menyabat, segera kaki kiri In Tiong Ho diincar. Sama sekali In Tiong Ho tidak menghindar, sebaliknya ia tetap ulur cakar baja sebelah kiri untuk mencengkeram punggung si Cukoh. Tapi cepat sekali Cukoh itu mendak tubuh terus menerobos lewat di bawah perut kuda, menyusul kebutnya mengebas, beribu benang parak yang kemiluan terus menancap ke kaki kanan lawan. Namun kaki kanan In Tiong Ho segera melangkah maju, ia berdiri di atas kepala kuda dengan ringan, dari tempat yang lebih tinggi itu kembali ia menyerang, cakar baja kanan terus menyerampang. Turun tiba-tiba Cukoh Tansin membentak terus ikut terjun ke kalangan pertempuran. Mendadak ia pun melompat ke atas pinggul kuda, dari situ ia memukul pinggang lawan dengan kepalan kiri, sedangkan kipas di tangan kanan berbareng menutup kaki. Senjata yang dipakai Cukoh Tansin sangat pendek dan sangat menguntungkan untuk bertempur dari jarak dekat. Cepat In Tiong Ho menangkis dengan cakar sebelah kiri, berbareng cakar baja yang lebih panjang itu mencengkeram ke depan. Namun dengan cepat Ye Autoan Sian Chu sudah tarik kembali kebutnya terus menyabat pula kaki lawan. In Tiong Ho benar-benar sangat liai, biarpun dikeroyok dua ia masih dapat memainkan sepasang cakar bajanya dengan kencang, sedikit pun tidak terdesak di bawah angin. Melihat orang berdiri di atas kuda, kedudukannya lebih menguntungkan. Segera Bok Wan Jeng membedikan sebatang panah kecil hingga menancap di mati kiri kuda itu. Racun panahnya itu sangat liai, begitu masuk mata, seketika binatang itu roboh binasa. Pada saat itu juga kebut Ye Autoan Sian Chu dapat melilit sebelah cakar baja lawan, berbareng Chu Tansin ikut menubruk maju dan menyerang tiga kali beruntun-runtun. Karena kedua senjata terlilit menjadi satu, Ye Autoan Sian Chu dan In Tiong Ho saling bertut sekuatnya. Meski tenaga dalam In Tiong Ho lebih kuat dari lawannya, karena sebagian tenaganya harus dipakai menangkis serangan kipas baja Chu Tansin, pula mesti berjaga-jaga serangan panah beracun dari Bok Wan Jeng, maka ia tak kuat lagi memegangi senjatanya itu, cakar baja dan kebut pertapaan mencelat ke udara berbareng. Namun sekali tangan kiri Ye Autoan Sian Chu Trayun, tahu-tahu seutas selendang sutra yang melibat di pinggangnya ditarik dan disabatkan pula. Huh, kawanan bangsat negeri Tai Li hanya pintar menkroyok saja dan perat In Tiong Ho. Ia insaf takkan bisa menang lagi, sekali entak kaki di atas pelana kuda, secepat panah orangnya terus melesat ke sana, cakar baja yang masih tertinggal itu menggantol pagar tembok, orangnya terus mengapung ke atas dan sekali berjumpalitan, menghilanglah dia keluar. Pada waktu yang sama Bok Wan Jeng membedikan pula sebatang panah, tapi tetap kalah cepat, klok, panah itu menancap di atas pagar tembok, sedang In Tiong Ho sudah lenyap bayangannya. Menyusul mana terdengarlah suara gemerantang yang yaring, kebut dan cakar baja jatuh ke tanah bersama. Diam-diam Yeo Toan Siam Chu saling pandang dengan Cu Tan Sin dan Bok Wan Jeng, mereka tercengang oleh kecepatan In Tiong Ho yang luar biasa itu. Selang sejenak, barulah Cu Tan Sin membuka suara, Yeo Toan Siam Chu, kalau engkau tidak turun tangan, hari ini Tan Sin pasti tewas di tangan musuh, Yeo Toan Siam Chu tersenyum, sahutnya, sudah belasan tahun tidak pakai senjata, sudah kaku rasanya. Cu Hyante, siapakah sebenarnya orang tadi kabarnya Su Tai Ok Jin, empat orang maha jahat, telah datang ke Tai Li, orang tadi adalah nomor empat dari Su Tai Ok Jin itu. Tapi ilmu silatnya sudah begini tinggi, maka tiga orang yang lain tak usah ditanya lagi, demikian sahut Tan Sin. Maka lebih baik engkau menghindarinya sementara ke Ong Hu saja sampai nanti kalau keempat durjana itu sudah dibereskan. Wajah Yeo Toan Siam Chu Rada berubah, sahutnya kurang senang, guna apa aku pulang ke Ong Hu, Istana Pangeran. Kalau Su Tai Ok Jin datang semua dan aku tak bisa melawannya, biarlah aku terima nasib saja, Su Tan Sin ternyata sangat menghormat pada padri wanita itu, ia tidak berani bicara lagi, sebaliknya berulang kali mengedipi T.O. An Ki agar anak muda itu ikut membuju. Maka berkatalah T.O. An Ki, mak, keempat durjana itu benar-benar terlalu jahat dan kejam, jika engkau tidak mau pulang, marilah kita pergi ke tempat T.O. An Ki, kalau ibu tidak mau pulang, biarlah aku menemanimu di sini, ujar T.O. An Ki. Lalu katanya pada Cu Tan Sin, Cu To Ako, harap engkau suka laporkan pada Empek dan ayahku, katakan bahwa kami ibu dan anak tetap tinggal di sini untuk melawan musuh. Yeo T.O. An Siam Chu tertawa, katanya, tidak malu, kepandaian apa yang kau miliki, berani bilang akan melawan musuh bersamaku walaupun ia tertawa geli karena kelakuan T.O. An Ki itu, tidak urung air matu yang mengembeng di kelopak matu itu menetes juga, lekas ia berpaling dan mengusap air matu dengan lengan baju. Diam-diam Bok Wan Jeng heran, kenapa ibu T.O. An Long seorang padri? Dan dengan perginya Inti Ong Ho, selekasnya akan datang pula bersama ketiga orang kawannya, lalu apa ibunya sanggup melawannya? Tapi dia sudah berteka tak mau menyingkir pergi. Ah, tahulah aku. Memang laki-laki di dunia ini berhati palsu semua, pasti ayah T.O. An Long punya kekasih baru lagi, hingga ibunya tirakat menyucikan diri. Berpikir demikian, ia menjadi solider pada Yeo T.O. An Siam Chu, katanya segera, Yeo T.O. An Siam Chu, biar aku membantumu melawan musuh, Yeo T.O. An Siam Chu mengamat-amati paras Bok Wan Jing sejenak, mendadak ia tanya dengan suara bengis, kau harus mengaku terus terang, sebenarnya Siu Lo Chu Chin Ang Bian itu pernah apamu. Bok Wan Jing mendengkol juga oleh sikap orang, sahutnya, bukankah sudah ku katakan bahwa selamanya aku tidak pernah kenal nama itu? Apakah Chin Ang Bian itu laki-laki atau perempuan, manusia atau setan? Sama sekali aku tidak tahu, baru sekarang Yeo T.O. An Siam Chu mau percaya, sebab kalau gadis ini adalah sanak keturunan Siu Lo Chu, tidak mungkin berkata tentang setan segala. Maka sikapnya berubah ramah kembali, katanya dengan tersenyum, Nona jangan marah, soalnya karena tadi aku melihat kira kau melepaskan panah sangat mirip seorang wanita yang ku kenal, parasmu juga rada mirip, maka timbul rasa curigaku. Nona Bok, siapakah nama kedua orang tuamu? Ilmu silatmu sangat bagus, tentu juga keluaran perguruan ternama Bok Wan Jing menjeleng kepala, sahutnya, sejak kecil aku sudah biatu, suhu yang membesarkan aku. Maka aku tidak tahu siapa ayah bundaku, jika begitu, siapakah gerangan gurumu itu tanya Yau Tuan Sian Chu lagi? Guruku bernama Bu Beng Hek, sahut Wan Jing. Namanya Bu Beng Hek Yau Tuan Sian Chu mengulangi nama itu sambil termenung sejenak, kemudiannya pandang Chu Tan Sin dengan maksud tanya apakah kenal akan nama itu. Tapi Chu Tan Sin menggeleng kepala, katanya, Tan Sin tinggal terpencil di daerah selatan, sempit pengalamannya, maka banyak kaum kesatria gagah di Tionggoan tidak dikenalnya. Tiam Bu Bu Beng Hek itu tentunya seorang kosen yang mengasingkan diri di pegunungan sungi, tengah bicara, tiba-tiba di luar sana ramai dengan suara drap lari kuda, dari jauh ada seorang sedang berseru, Syed, Kong Chu Ya baik-baik bukan ya, To Ako, Kong Chu Ya tidak kurang sesuatu apa sahut Tan Sin. Hanya sebentar saja, empat penunggang kuda sudah berhenti di depan Jing Ho Akoan, Bu Sian Tio Tu, Jai Sin Hek dan Tiam Jong San Long bertiga tampak masuk, terus menyembah kepada Yau Tuan Sian Chu. Sejak kecil Bok Wan Jing dibesarkan di pegunungan sungi, ia menjadi heran melihat tata krama yang kolot itu, pikirnya, orang-orang ini sangat hebat ilmu eselatnya, mengapa melihat seorang wanita lantas menyembah semua keadaan ketiga orang itu kelihatan rada runyam, muka Tiam Jong San Long, si petani dari pegunungan Tiam Jong, tampak terluka pula hingga perlu dibalut, Jai Sin Hek, si tukang kayu, badannya juga berlepotan darah, sedang alat pancing Bu Sian Tio Tu, si tukang pancing dari danau Bu Sian, sudah terkutung sebagian. Maka cepat Yau Tuan Sian Chu tanya, bagaimana, apa musuh terlalu hebat? Parah tidak luka Sukui Teng Sukui adalah nama Tiam Jong San Long, si petani. Mendengar pertanyaan itu, matanya seakan-akan berapi saking penasaran, sahutnya keras-keras, Sukui percuma belajar, sungguh memalukan hingga Ong Haui ikut berkhawatir, kau sebut aku Ong Haui apa segala omel Yau Tuan Sian Chu dengan perlahan. Masa ingatanmu begitu jelek, ya seketika Teng Sukui menunduk, sahutnya, ya harap Ong Haui memaafkan. Walaupun mengaku salah, tapi mulutnya tetap menyebut Ong Haui atau Nyonya Pangeran. Rupanya panggilan itu sudah terlalu biasa diucapkan hingga sukar berubah. Dimanakah kau Haui ya? Kenapa tidak ikut datang demikian tanya Tan Sin? Haui ya berada di luar, ia terluka sedikit, tidak leluasa untuk turun dari kudanya, sahut busian Tio Tzu, si nelayan, yang bernama Leng Jian Li. Ah, jadi Haui ya juga terluka. Apa, apa-apa raseru Yau Tuan Sian Chu terkejut. Kok Haui ya tadi mengadu tenaga dalam dengan keadaan tak terpisahkan, sekonyong-konyong Yap Jinimar menyerangnya dari belakang hingga punggungnya digaplok sekali, tutur Leng Jian Li. Setelah ragu-ragu sejenak, mendadak Yau Tuan Sian Chu menarik Tuan Ki dan berkata, Marilah, anak Ki, kita keluar menjengukko siok-siok. Segera mereka mendahului keluar diikuti empat tokoh hijau kemdok atau si nelayan, si tukang kayu, si petani dan si pelajar. Begitu pula bok wanjing ikut keluar. Begitu pula bok wanjing ikut keluar.